Intro Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatu Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yo, ini adalah full shop untuk 1037 Di sini alur cerita sudah dapat terlihat dengan jelas Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya Judul chapternya adalah Suron Hake Judul ini berkaitan dengan serangan Kaedo dalam mode mabuk Untuk bagian cover masih melanjutkan story tentang Germa Double Six Yang berhasil meninggalkan Hulkig Di sini terlihat Judge, Ichiji, dan Reiju sedang duduk di tepi kastil Sambil memandang langit Oke, masuk ke cerita Bagian awal menunjukkan keadaan festival di Ibu Kota Bunga Masih ada beberapa orang yang menikmati festival itu Walaupun festivalnya sudah berakhir Terlihat juga beberapa anak dan orang dewasa sedang menulis harapan mereka di atas lentera Agar bisa dilihat oleh para leluhur Dan harapan mereka pun bisa terwujud Scene berganti ke atap Onigashima Di sini Luffy dan Kaedo terlihat tidak sedang bertarung Bahkan Kaedo sudah kembali ke wujud normalnya Hal itu membuat Luffy terkejut Dan yang lebih mengejutkan lagi Tiba-tiba Kaedo mengeluarkan satu tong sake Dan meminumnya dengan santai Luffy pun jadi marah Dia berkata Kaedo, mengapa kau minum di saat seperti ini? Dengan santai Kaedo menjawab Ya, aku minum karena aku sedang bersenang-senang Hari ini di Ibu Kota Bunga sedang ada festival Sebenarnya di Onigashima kami juga mengadakannya Tapi kau telah merusaknya Kaedo mulai terlihat aneh Dia bisa sedih, marah, lalu tertawa secara tidak beraturan Luffy pun menyadari bahwa Kaedo sudah mabuk Kemudian dia melepas jubahnya dan berlari untuk menyerang Kaedo Sambil menyerang, Luffy berkata Kau mabuk Kaedo Apa ini akan kau jadikan alasan saat kau kalah nanti? Nah, di sisi lain Kaedo masih tertawa dan terhuyung-huyung Bahkan dia bersandar di kanabonya agar tidak terjatuh Dan Kaedo menjawab Dasar bodoh, mabuk tidak akan membuatku lemah Tapi kuakui kau itu memang kuat Dan sudah lama aku tidak seserius ini Luffy pun sudah semakin dekat dengan Kaedo Serangan pukulan sudah dia lancarkan Tapi Kaedo mundur untuk menghindari serangan itu Dan kemudian makhluk terkuat itu langsung berubah ke mode hybrid Dan melakukan serangan balik Nah, di sini ada konfirmasi bahwa Kaedo telah masuk ke mode mabuk Dan serangan yang dia gunakan bernama Shuron Haki Serangan itu tepat mengenai dahil Luffy dan membuatnya kesakitan Selanjutnya Kaedo berubah ke wujud naga Dan masih dalam keadaan mabuk Karena itulah naga Kaedo jadi terhuyung-huyung di tanah Lalu Kaedo masuk ke mode yang lain Yaitu mode sedih mabuk Di sini Kaedo meratapi nasib kastil dan juga pulau Onigashima yang sudah rusak parah Kaedo pun berkata Ini menyenangkan Tapi kastil dan pulau Onigashima sudah rusak parah Aku sungguh tidak berguna Karena tidak bisa melindunginya Tapi ya kita buat aja lagi ya Setidaknya butuh 5 tahun untuk melakukannya Nah, selanjutnya Luffy bangkit Di sini Luffy mulai menyadari Bahwa Kaedo jadi lebih berbahaya Dia pun memutuskan untuk lebih berhati-hati Lalu kesedihan Kaedo berlanjut dengan sebuah tangisan Dalam tangisnya Kaedo berkata Aku sudah melakukan yang terbaik Tapi itu semua belum cukup Dan bersama dengan itu Kaedo meluncur ke arah Luffy Dan melancarkan serangan Tatsumaki Kaifu Atau Pisau Angin Tornado Serangan itu memotong beberapa batu Tetapi Luffy berhasil menangkis pisau angin yang mengarah kepadanya Selanjutnya Kaedo kembali ke bentuk hybrid Dan dia lagi-lagi berganti mode Kali ini mode yang dia gunakan adalah mode mabuk menangis Kaedo pun jadi menangis secara tak terkendali Sambil berkata Jauhi aku bocah bodoh Jauhi aku Lalu sambil menangis Kaedo pun kembali menyerang Kali ini dia mempersiapkan serangan Raimi Hakei Nah Luffy sudah siap untuk menghadapi serangan itu Dan Luffy pun berhasil menghindar Dan bahkan langsung melakukan serangan balik Yang tepat mengenai dagu Kaedo Tapi Kaedo juga tidak langsung jatuh Dia menyerang balik juga Dan menangkap kaki Luffy menggunakan ekornya Dan terjadilah head buff Atau adu kepala Antara Luffy dengan Kaedo Adu kepala itu menimbulkan persikan petir hitam Hausoku Haki Dan kepala mereka tidak benar-benar bersentuhan Nah tapi dalam benturan itu Kaedo sedikit lebih unggul Dan Luffy pun terlempar cukup jauh Luffy berkata Wah Hakinya jadi lebih kuat Selanjutnya Kaedo masuk ke mode marah mabuk Dia jadi lebih agresif Dan kemudian melancarkan serangan buru-bri kepada Luffy Nah setelah itu mode mabuk Kaedo sudah berakhir Dan Kaedo berkata Ah ada apa ini Aku merasa aneh Nah di sisi lain Luffy berhasil menghindari serangan buru-bri Kaedo Dan bersiap untuk menyerang dengan serangan Gomu Gomu no Rock Cutling Dan Kaedo sendiri membalasnya dengan teknik gun dari Ryusen Mereka pun terlihat adu pukul dengan pukulan-pukulan raksasa Sesekali ada pukulan Luffy dan Kaedo yang masuk dan mengenai lawan mereka Kemudian Luffy pun mulai membaca situasi Dia memperlembat serangan untuk menangkap Kanabu Kaedo Hal itu pun berhasil Setelah Kanabunya tertangkap Serangan Kaedo jadi terhenti Dan Luffy langsung menyerang perut Kaedo dengan sangat kuat Setelah menerima serangan itu Pandangan Kaedo jadi kosong Dan darah keluar dari mulutnya Di sini Luffy terlihat sangat marah Dan pertarungan pun akan berjalan lebih sengit Oke scene berganti menunjukkan keadaan di Kastil Pangea Mariejoa Di sini para Gorosei sedang diskusi Gorosei 1 berkata Referee tahun ini parah dan bahkan mungkin terkutuk Gorosei 2 menjawab Ya tapi mari kita fokus dulu pada Walokuni Tentu tak ada yang menyangka jika pertempuran itu bisa berjalan sejauh ini Gorosei 3 ikut bicara Bagaimana dengan Robin? Seharusnya dia sudah berhasil ditangkap Nah kembali ke Wano Tepatnya di sekitar wilayah perairan lokasi kapal-kapal pemerintah dunia berada Di sini mereka melaporkan ada mahluk raksasa yang membawa pulau di atasnya Lalu kembali ke Kastil Pangea Gorosei yang lain mulai berkomentar tentang suatu Devil Fruits Dia berkata Tidak, tidak mungkin Bagi kami buah itu juga merupakan legenda Yang sudah tidak muncul selama berabad-abad lamanya Gorosei yang lain berkata Tapi mengapa pemerintah dunia dulu memberi nama lain kepada buah legenda itu? Dan Gorosei lain menjawab Ya karena alasannya mereka ingin menghapus nama asli buah itu dari sejarah Nah kembali ke Wano lagi Di sini armada pemerintah dunia sudah bisa melihat bayangan raksasa itu dengan jelas Dan ternyata itu adalah Zunisa Yang datang ke Wano sambil membawa pulau Zu Posisi Zunisa saat itu tepat berada di belakang armada pemerintah dunia Jadi sepertinya posisi itu sangat sesuai Untuk menyapu habis armada pemerintah dunia Dengan sekali serangan Yos mantap Oke sampai di sini aja full stop untuk kali ini ya Jika ada tambahan, saran, dan kritik Bisa disampaikan pada kolom komentar Yos Mimin Atwa Hayatu Terima kasih Oke sampai di sini aja video kali ini Semoga nakamah sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayatu Yow Sub indo by broth3rmax